Misteri bayangan setan jilid 8. Hanya di dalam sekejap metu ia sudah mengirim tujuh buah pukulan sekaligus, setiap serangan semuanya menggunakan jurus-jurus aneh dari ilmu telapak siau siang ciat siang. Seketika itu juga Hawa Hyekang menggulung laksana omak dasyat, membuat semua orang di sekeliling tempat itu merasa napasnya jadi sesat. Di tengah suara ledakan yang amat keras, kuda-kuda si lelaki kekar itu kena tergempur sehingga mundur 7-8 langkah ke belakang dengan sempoyongan. Saat ini Tan Kiya Beng tiada bernapsu untuk bergebrak lagi mendadak tubuhnya berkelebat ke arah depan. Sak Heng, si Heng kita pergi dari sini teriaknya keras. Kalau tidak kita orang bakal terlambat selama ini Sak Ih memang belum bergebrak melawan orang lain, mendengar perkataan tersebut ia segera mengejar datang. Hanya saja si Cian Hun Kiam Sihawan masih bertempur melawan Im Lim Kui Bo kelihatannya pemuda tersebut sudah mulai keteter. Pada waktu itulah kembali Tan Kiya Beng mendengar suara bisikan dari orang tersebut. Nenek setan itu sangat berbahaya, buas dan telengas, ia bukan seorang manusia baik-baik terutama sekali barisan Pek Woi Im Lim tinnya. Cepat suruh bocah itu menyingkir, hati-hati dengan panah Im Lim Pekut Ciannya terima kasih atas perhatianmu tak terasa lagi Tan Kiya Beng berseru. Sejak malam ini aku akan suruh dia untuk selamanya tak dapat menggunakan anak panah Im Lim Kut Pekut Ciannya lagi, seret dengan cepat ia menerjang ke sisi tubuh Im Lim Kui Bo, lalu bentaknya keras. Si Heng harap kau beristirahat sebentara, biarlah aku yang bereskan dia, belum sempat si Huan menyingkir ke samping, mendadak. Sesosok bayangan hijau bagaikan segulung asap sudah melayang mendatang diikuti suara teguran yang amat merdu bergema memenuhi angkasa. Jikalau malam ini kau tidak tinggalkan beberapa jurus serangan, jangan harap bisa berlalu dengan mudah, dengan cepatnya segulung angin pukulan yang sangat halus membabat datang. Tan Kiya Beng yang masih berada di tengah udara mendadak menerima serangan gokongan, dalam hati merasa sangat mendongkol bercampur gusar. He-he, 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 aku rasa belum tentu serunya pula sambil tertawa dingin. Telapak tangannya segera membalik lalu didorong ke depan, diiringi suara bentrokan yang amat nyaring tampaklah ujung baju orang itu berkibar tiada hentinya lalu melayang turun ke atas permukaan tanah. Dengan cepatan Kiya Beng pun ikut melayang ke arah bawah, sewaktu ia mengamati lebih teliti lagi maka tampak olehnya orang yang mencegah perjalanannya bukan lain adalah Sak Ching Hu Jien, tak kuasa lagi dalam hati merasa rada terperanjat. Ha-ha-ha, kelihatannya tenaga dalam yang ia miliki jauh lebih hebat daripada cilan pak pikirnya di hati. Dengan cepat ia menyedot hawa murninya panjang-panjang, lalu Sak'i serunya dengan menggunakan ilmu untuk menyampaikan suara, harap saudara berdua suka berlalu ke arah tenggara, biar Siopte hadapi mereka dahulu kemudian setelah akan menyusul kalian. Walaupun di dalam hati secara diam-diam Sak'i ada maksud hendak merebut gelar jagoan pedang nomor wahid dari seluruh kolong langit, tetapi menghadapi keadaan yang berbahaya semacam ini sudah tentu ia pun tidak ingin meninggalkan kawan untuk mencari keuntungan diri sendiri. Mendengar perkataan tersebut di atas wajahnya segera terlintaslah perasaan serba salah, sambil mencekal pedangnya kencang-kencang ia masih tetap berdiri tak bergerak, Tantia Beng yang melihat kejadian itu hatinya terasa amat cemas, kembali kepada si Hwan ujarnya dengan ilmu untuk menyampaikan suara, Di sebelah tenggara sudah ada orang yang menyediakan kuda buat kita, harap si Heng suka meloloskan diri dari kepungan Kui Bo tersebut kemudian menunggu aku di sebelah sana. Tetapi pada saat ini si Hwan sedang terdesak oleh sepasang cakar setan dari Im Lim Kui Bo dan berada dalam keadaan sangat kritis, mana berani dia pecahkan perhatian untuk mendengar ucapan tersebut? Oleh karenanya ia tetap bungkam diri. Sak Ching Hujian yang melihat bibir pemuda tersebut bergerak terus dan wajahnya kelihatan begitu khawatir, tak terasa lagi sudah tertawa ringan. Kami sama sekali tiada maksud untuk mencelakai saudara sekalian, buat apa kau bersikap begitu tegang dan khawatir? Beberapa patah perkataan itu benar-benar sudah menyinggung perasaan halusnya, dengan alis yang dikerutkan sepasang meta memancarkan cahaya tajam ia tertawa panjang. Jikalau bukannya aku orang sitan masih ada persoalan yang penting, kenapa harus takuti beberapa orang semacam kalian sekarang tidak ada banyak perkataan yang bisa dibicarakan lagi? Jika kau punya kepandayan ayo cepat keluarkan semua, urusan sudah menjadi begini. Bagaimanapun memang hanya satu jalan ini saja yang bisa kita tempuh, Tan Kiya Beng yang secara diam-diam sudah mendengar penjelasan melalui ilmu menyampaikan suara bayangan terhadap perempuan ini boleh dikata sudah rada baikan, melihat sikapnya tersebut ia pun tidak ingin banyak bicara lagi sehingga melukai hatinya. Walaupun pertempuran kita malam ini adalah suatu pertempuran antara mati dan hidup tetapi Cai Hai sama sekali tiada maksud untuk melukai saudara, bagaimana kalau kita batasi saja sampai tiga jurus dengan wajah murung Sak Ching Hu Jien mengangguk, segulung tenaga murni berwarna hijau bagaikan selapis horden tipis dengan cepat menyelubungi seluruh tubuhnya. Ah ah ah, ia pun berhasil mempelajari ilmu Sak Ching Hu Jien pikir Tan Kiya Beng dengan perasaan sangat terperanjat. Jikalau ia suka memperhatikan lebih teliti lagi, maka ia akan menemukan bila warna hijau yang terpancar keluar dari tubuh Sak Ching Hu Jien jauh lebih tebal daripada hawa murni yang terpancar dari tubuh Cilan Pak atau dengan perkataan lain tenaga luakang perempuan ini jauh lebih tinggi satu tingkat daripada Cilan Pak. Cuma saja menghadapi kejadian semacam ini pemuda tersebut sama sekali tiada waktu lagi untuk melakukan penelititan, diam-diam ia pun mulai mengumpulkan seluruh hawa murni Jai Hek Kun Jien Chin Hiennya secara samar-samar dari atas ubun-ubunnya mulai muncul dua gulung uap putih serta uap hijau yang kemudian menyebar dan membungkus seluruh badannya. Kejadian sudah berlangsung menjadi begini, agaknya mereka berdua telah menggunakan seluruh kepandaian silat yang dimiliki selama ini untuk bergebrak mati-matian di dalam tiga juru mendatang, oleh karenanya masing-masing pihak saling mengawasi pihak lawan dengan perasaan tegang. Siapapun tak ada yang berani melancarkan serangan terlebih dahulu. Sa'ih yang melihat keadaan di tengah kalangan semakin lama berubah semakin menegang, tanpa terasa lagi sambil mencekal pedangnya rat-rat ia mulai bergeser ke depan. Melihat kejadian tersebut dengan perasaan kagetan Kia Beng segera berteriak keras, Sa'ah Heng cepat pergi bantu si Heng, di sebelah sini Siao terpercaya masih sanggup untuk menghadapi dirinya, ketika itulah Sak'ih baru tersadar kembali, dengan cepat tubuhnya berputar lalu melayang ke arah si Hwan. Siapa sangka baru saja tubuhnya bergerak maju mendadak terdengarlah suara dengusan berat bergema memenuhi angkasa dengan sempoyongan si Hwan mundur lima, enam depa ke belakang, hampir-hampir saja ia jatuh terjengkang. He-he, he-he, he-he. Bangsat cilik ayoh serahkan nyawamu teriak imlim kowibo sambil tertawa aneh suaranya mirip dengan jeritan kuntilanak. Tubuhnya laksana bayangan setan segera menubruk mendekat, ke sepuluh jarinya dengan dasyatnya mencengkeram dada lawan dalam keadaan cemas sak'ih segera membentak keras, kau berani serai tubuh bersama-sama pedangnya dengan membentuk serangkaian pelangi merah menubruk dari tengah udara menuju ke arah bawah. Gerakannya ini sudah menggunakan hampir seluruh tenaga dalam yang dimilikinya selama ini sudah tentu kedasyatannya tiada cera. Jikalau imlim kowibo sungguh-sungguh berani turun tangan melukai si hawan maka terlebih dahulu ia akan menemui bencana, di dalam keadaan terperanjat laksana sambaran kilat cepatnya ia segera menyingkir lima dipa ke sebelah kiri. Sak'ih yang melihat serangannya berhasil memukul mundur kowibo, tanpa memperhatikan keadaan luka dari si hawan lagi pedang panjangnya segera digetarkan membentuk berkuntum-kuntum bunga pedang kemudian dengan gerakan ketat mengirimkan tiga buah serangan berantai mendesaksi nenek setan itu. Cahaya pedang berkelebat menyilaukan mata, hawa dingin menggidikan setiap orang, di dalam sekejap mata kuibo sudah tergulung di dalam lautan pedang yang amat hebat itu. Sewaktu Sak'ih turun tangan memberi pertolongan kepada si hawan itulah, antara Tan Kya Beng serta Sak Ching Hujian pun sudah berlangsung suatu pertempuran yang sangat mengerikan. Kiranya Sak Ching Hujian sudah mengirimkan satu pukulan dasyat ke depan menggunakan kesempatan sewaktu pemuda tersebut berbicara dengan kawannya. Di mana ujung jubahnya dikebut ke depan, segulung kabut warna hijau yang tebal dengan lembut tapi dasyat mengulung ke depan tanpa menimbulkan sedikit suara pun. Jikalau ilmu Hang Mong Chi Hujian ini berhasil dilatih hingga mencapai pada taraf kesempurnaan maka seseorang dapat melukai musuhnya tanpa menimbulkan sedikit suara pun. Kendati ilmu sakti dari Sak Ching Hujian belum berhasil mencapai pada taraf kesempurnaan tetapi gerakannya ini tidak boleh dipandang remeh. Walaupun di luaran Tan Kya Beng bicara besar padahal secara diam-diam ia sudah mengadakan persiapan. Sewaktu dilihatnya segulung kabut hijau dengan begitu dasyat menerjang datang bahkan di samping itu secara diam-diam terselit pula suatu kekuatan yang sangat besar dalam hati lantas tahu bila pihak lawan sudah mulai melancarkan gerakannya. Buru-buru ia pun menyedot napas panjang-panjang, hawa murni jahek kuni yang cinghianya segera disalurkan keluar badan sepasang telapraknya dengan kecepatan laksana kilat membentuk gerakan lingkaran taihek kemudian dikebutkan keluar. Sereet dua gulung hawa putih serta hijau dengan membentuk satu garis laksana anak panah yang terlepas dari busur meluncur ke arah depan dengan amat hebat. Sak Ching Hujian sama sekali tidak menyangka bila pihak lawannya telah berhasil melatih tenaga hiee kang jiee hek esion tian chin hiee di dalam anggapannya cukup dengan ilmu sakti hang mong chi hiee ini maka ilmu pukulan biasa tidak mungkin bisa menahannya. Siapa sangka begitu kabut berwarna putih serta hijau itu terbentur dengan kabut warna hijau tadi, ternyata kekuatan tersebut langsung menembusi benteng pertahanannya kemudian menerjang masuk ke dalam jalan darah chiee chian hiee. Kejadian yang sangat aneh dan ada di luar dugaan ini seketika itu juga membuat dia jadi sangat terperanjat, ujung bajunya buru-buru dikebutkan ke depan, tangannya bagaikan gang singan diputar kencang sedemikian rupa. Sehingga kabut hijau ilmu pukulan hang mong chi hieh yanya membentuk angin pukulan santar yang segera menyambar datangnya hawa hiee kang warna putih serta hijau tersebut. Plaak! Plaak! Diiringi suara bentrokan lemah, tubuh sak cing hujian kena terdesak mundur dua langkah lebar sedangkan tan kia beng tergetar miring tiga depa oleh bentrokan tersebut. Dengan terperanjatnya bentrokan ini maka masing-masing pihak lantas mengerti bila pihak lawannya merupakan seorang musuh yang tidak gampang dilawan. Dengan demikian masing-masing pihak pun segera pusatkan seluruh perhatian dan tidak berani bergerak lagi secara gegabah. Di dalam benaknya secara kilatan kia beng berpikir keras, ia merasa waktu yang dihadapinya saat ini sangat berharga sekali dan tak boleh diundur lebih jauh. Tetapi musuh tangguh ada di depan mata, bila ia tidak memukul mundur musuhnya terlebih dahulu ia sendiri pun tak bakal berhasil meloloskan diri. Untung saja sebelum pertempuran ini berlangsung ia sudah menjadikan batas tiga jurus, oleh karena itu secara mendadak tubuhnya kembali bergerak maju ke depan, dengan gencar ia melancarkan dua belas buah serangan sekaligus. Kedua belas pukulannya ini dilancarkan dengan gencar, yang digunakan pun merupakan jurus-jurus sakti dari ilmu telapak siau siang ciat siang, laksana angin topan yang melanda lewat tanpa menimbulkan sedikit suara pun menerjang ke depan. Walaupun Sak Ching Hu Jien memiliki kepandaian silat yang sangat lihai, menghadapi kejadian semacam ini tidak urung kena terdesak juga sehingga mundur terus ke belakang. Menggunakan kesempatan sewaktu perempuan itu dibuat melengak itulah Tan Kya Beng segera mengundurkan diri dari tengah kalangan. Tiga jurus sudah berlalu, memang kalau belum berhasil ditentukan maaf aku orang sitan tak dapat melayani lebih lanjut, teriaknya keras. Menanti Sak Ching Hu Jien tersadar kembali dari kagetnya, pemuda tersebut sudah berada di hadapan siau te. Si Heng, bagaimana dengan lukamu apakah perlu siau te bantu tanyanya lirih? Haa, 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 hanya sedikit luka ini tidak sampai melenyapkan nyawa siau te, selesai berkata dengan langkah gontai siau te lantas berlari menuju ke arah tenggara. Hea, 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 bangsa cilik, kau masih ingin melarikan diri ketika itulah Seng Siong sudah berteriak sambil tertawa dingin. Tubuhnya dengan cepat menubruk ke depan menghadang jalan pergi dari si Hwan kau berani bentak Tan Kya Beng keras. Telapak tangannya dengan cepat didorong ke depan, segulung angin pukulan yang amat dasyat dengan diselingi suara guntur yang membelah bumi menggulung lewat dari samping. Hal ini kontan saja memaksa Seng Siong terdesak mundur dan melayang kembali ke tempat semula. Menggunakan kesempatan itulah Tan Kya Beng segera menubruk ke arah Lim Kwi Bo. Sewaktu melawan si Hwan tadi, boleh dikata Im Lim Kwi Bo sudah kehilangan tenaga murninya hampir separuh bagian, kemudian harus menerima pula serangan gencar dari Sak Ih, semakin lama ia sudah kena terdesak di bawah angin. Pada saat ini sewaktu dilihatnya Tan Kya Beng menubruk datang, dalam hati ia sudah merasa rada gugup tetapi dengan paksakan diri perempuan tersebut tertawa seram juga, hee, 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 seorang bangsat yang tidak tahu diri lagi ingin menghantar kematian saudara. Tan Kya Beng sama sekali tidak ingin menggunakan tenaga dua orang pergi mengerubuti seseorang, mendadak ia menarik kembali gerakannya. Sak Heng saat ini si Heng sudah meloloskan diri dari kepungan teriaknya keras, kau cepat pergilah menjaga keselamatannya, si Kwi Bo ini serahkan saja kepada si Yau T untuk membereskannya, tidak menanti Sak Ih berbicara lagi, tubuhnya segera menerjang masuk ke dalam bayangan telapak dan menerjang Kwi Bo dengan gencar. Sak Ih terpaksa menarik kembali pedangnya, melihat bayangan tunggung si Huan sudah hampir lenyap dari pandangan ia pun terpaksa buru-buru bergerak menuju ke arah tenggara. Saat ini di dalam kalangan tinggal Tan Kya Beng seorang diri, dan sebaliknya ia pun merasa hatinya semakin tenang. Sinar matanya perlahan-lahan menyapu sekejap ke seluruh kalangan. Tampaklah si lelaki kekar berdandan suku Biaw itu duduk mengatur pernapasan, Ching Hujian dengan wajah yang dingin dan tenang berdiri di samping kalangan paras mukanya sama sekali tidak menunjukkan reaksi apapun, sedangkan Seng Si Ong dengan wajah dingin kaku dan sepasang meta memancarkan cahaya tajam sedang memperhatikan dirinya. Agaknya ia sama sekali tidak mengambil perhatian terhadap kepergian dari sakserta si kedua orang pemuda itu. Kini tinggal Im Lim Kwi Bo yang sedang bergebrak melawan dirinya saja yang memandang ke arah dirinya. Dengan wajah penuh napsu membunuh, setiap serangannya tentu diarahkan ke jalan darah mematikan, sedangkan ke sepuluh kuku jari yang panjang dan memancarkan cahaya kebiruan digerakan ke depan ke samping laksana sepuluh bilah pedang tajam. Dalam hati Tan Kya Beng memang ada maksud hendak memberi sedikit hajaran kepadanya, oleh karena itu ia sama sekali tak menghindarkan diri dari datangnya serangan tersebut. Secara diam-diam hawa murni jahekun jian ceng hiennya disalurkan mengelilingi seluruh tubuh, selama ini ia selalu memunahkan datangnya setiap serangan cengkeram yang mengancam dirinya dengan senaknya. Im Lim Kwi Bo dasarnya memang bersifat ganas, kejam dan buas, setiap kali bergerak melawan orang lain belum pernah meninggalkan mangsanya dalam keadaan hidup-hidup. Lolosnya si Hwan serta sakih tadi sudah cukup membuat sifat buasnya muncul kembali, ia berniat untuk melukai Tan Kya Beng di bawah serangan cengkeramannya. Kini melihat serangan-serangan yang dilancarkan Tan Kya Beng tidak sehebat apa yang dipikirkan semula, di dalam anggapannya mungkin pemuda tersebut sudah terlalu lemah karena harus menghadapi pertempuran yang amat sengit baru saja ini. Tidak terasa lagi ia sudah tertawa aneh dengan amat seramnya. He-he, he-he-he, bangsa cilik. Waktumu sudah tiba, ayo cepat pergilah melaporkan diri kepada Raja Ahirat. Mendadak ke sepuluh jarinya dipentangkan lebar-lebar, tubuhnya dengan cepat menubruk ke depan mengancam Ciebun serta Cangbun. Kedua buah jalan darah ini merupakan salah satu jalan darah kematian dari antara ketiga puluh enam jalan darah kematian lainnya, setiap orang-orang yang kena tertotok tentu akan menemui ajalnya. Kini melihat ke sepuluh jarinya dengan dasyat sudah menyambar datang, sebaliknya Tan Kya Beng sama sekali tiada maksud untuk menghindar maupun berkelit tak terasa lagi diam-diam makinya dalam hati. Bangsa cilik, kau memang cari mati baru saja pikiran tersebut berkelebat lewat dari benaknya, seng jari tangan tau-tau sudah menempel di atas sebuah tubuh pihak lawannya. Tiba-tiba, dari tengah kalangan berkumandang keluar suara jeritan ngeri yang menyayatkan hati, suara teriakan tersebut mirip sekali dengan teriakan setan atau kuntilanak di tengah malam buta. Tubuh Imlim Kwi Bo bagaikan layang-layang putus mencelat dua kaki ke tengah udara kemudian rubuh ke atas tanah dengan menimbulkan suara yang amat keras. Tetapi sebentar kemudian ia sudah meloncat bangun lagi, dari mulutnya tak kuasa lagi muntahkan darah segar yang sangat kental. Buru-buru Seng Si Ong berlari maju membimbing badannya, terlihatlah olehnya kesepuluh jari cakar setannya sudah kena tergetar putus sedang isi perutnya pun kena terluka oleh pukulan Jiehekoanengkan Kunso. Keadaan dari Kwi Bo saat ini benar-benar sangat mengenaskan sekali, masih untung Tantia Beng tiada maksud untuk melukai dirinya sehingga tidak sampai nyawanya pun kena tercabut. Ketika memandang lagi ke arah pemuda tersebut, tampaklah dia masih berdiri di tempat semula dengan tenang seperti belum pernah terjadi sesuatu pun atas dirinya. Haa-haa, 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 malam ini aku putuskan dulu kesepuluh jari cakar setanmu sebagai peringatan, di kemudian hari bila ada kesempatan lagi aku tentu akan coba-coba mengenali anak panah perkut Imlim Cianmu ketika itulah terdengar Tantia Beng tertawa tergelak. Selesai berseru tubuhnya bagaikan segulung asap ringan dengan cepatnya melayang ke arah tenggara dan hanya di dalam sekejap matanya sudah lenyap dari pandangan. Perlahan-lahan Sak Ching Hujian menghela nafas panjang. Hei, kepandaian silat orang ini benar-benar luar biasa sekali, ia memang satu-satunya musuh yang paling tangguh dari isana keburang emas serunya. Apakah kita biarkan saja mereka berlalu dengan begitu gampang sambung Seng Siong yang ada di samping dengan gusar? HMM apakah kau tidak melihat jelas arah yang mereka tujuh seketika itu juga Seng Siong dengan kening yang dikerutkan bungkam dalam seribu bahasa, akhirnya dengan perasaan apa boleh buat menghela nafas perlahan? Mendadak Im Lim Kwi Bo merontah bangun dari bimbingan Seng Siong, dengan suara yang seram bagaikan jeritan kuntilanak ia tertawa terkekeh-kekeh. Perdulik pihak istana hendak mengambil sikap apa terhadap dirinya, aku Im Lim Kwi Bo tetap akan menuntut balas terhadap dendam terputusnya jari-jari tanganku. Selesai berkata dengan memimpin manusia-manusia aneh yang menyemburkan api ia segera berangkat menuju ke arah utara. Dari balik kegelapan hanya terlihatnya kerdipan-kerdipan api setan tersebut dalam waktu sekejap mati sudah lenyap di balik kegelapan, OOO 0 DW 0OO, kita balik pada Tankiabeng setelah meloloskan diri dari cengkeraman isana ke huang emas segera mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya berlari ke depan. Hanya di dalam sekejap saja ia sudah berhasil menyandak saki serta si hawan melihat munculnya Tankiabeng disana dengan perasaan terperanjat saki segera berseru, Ah ah ah, mengapa Tan Heng bisa begitu cepat telah tiba disini? Ha ah ah, ha ah, ha ah, ha ah ah. Im Lim Kwi Bo ada rencana hendak melukai diriku, ujar Tankiabeng sambil tertawa, Siapa sangka ia kena aku pukul putus ke sepuluh jarinya dengan tenaga Jiehek Kunien Kan Kunso, Aku rasa di dalam waktu yang singkat ia tak berakal bisa berbuat jahat lagi seha uan yang mendengar perkataan tersebut dari samping, Tidak kuasa lagi sudah menghela napas panjang. Ha ah ah, pada mulanya Siow Teh bersemangat untuk merebut gelar jagoan pedang nomor wahid dari seluruh kolong langit, Tetapi setelah melihat keadaan pada malam ini aku baru merasa bila pikiranku ini sebenarnya sangat menggelikan sekali, Dengan kepandaian silat yang Siow Teh miliki saat ini sebenarnya untuk berkelana di dalam dunia Kangowi pun masih kurang selesai berkata dengan wajah yang amat sedih kembali ia menghela napas panjang. Buru-buru Tan Kiya Beng menghibur dengan kata-kata yang halus, mengapa si Heng harus berbicara demikian, Kekalahanmu di tangan Im Lim Kui Bo pada malam ini tidak lain disebabkan kau baru saja mengalami suatu pertempuran yang amat se'it sehingga tenaga murnimu terganggu. Siow Teh pun apabila bukannya berhasil memiliki tenaga Hie Kang Jiehe Kunien Chia Hie, Belum tentu dalam waktu yang singkat berhasil mengalahkan pihak lawan dari samping sakih pun buru-buru menyambung, si Heng tidak perlu merasa sedih, Terus terang saja aku katakan untuk mencari seorang jagoan bulim yang berbakat seperti Tan Heng adalah amat sukar di dalam 100 tahun ini sudah tentu kita belum dapat dibandingkan dengan dirinya, Tetapi jikalau kau katakan dengan mengandalkan kepandaian silat yang kita miliki sampai saat ini masih belum cukup untuk berkelana di dalam dunia kangong, Aku orang sisak merasa sangat tidak setuju dengan pendapatmu itu mereka bertiga sembari berbicara kembali melanjutkan perjalanan cepat menuju ke daerah Tionggoan. Mendadak terdengarlah suara ringkikan kuda berkumandang datang mengikuti tiupan angin ia lantas tahu. Bila orang yang menyampaikan suara tadi benar-benar sudah mengirim kuda untuk mereka. Dengan cepat ia mengajak kawan-kawannya untuk bergerak lebih cepat lagi, sedikit pun tidak salah di bawah sebuah pohon tertambatlah tiga ekor kuda yang komplit dengan pelanannya bahkan kuda-kuda itu merupakan jenis-jenis kuda jempolan. Setelah masing-masing menaiki kuda tunggangan tersebut dengan cepat mereka melakukan perjalanan siang malam, tiga hari kemudian sampailah sudah ketiga orang pemuda itu diperbatasan. Si hawan pertama-tama yang mohon pamit dulu untuk kembali ke gunung Hong Tong San kemudian di susul sak ih pun berpisah. Kini tinggal Tan Kia Beng seorang diri yang melanjutkan perjalanan ke depan di dalam hati ia terus-menerus berpikir dan bikin perhitungan. Kini waktu diadakannya pertemuan puncak para jago di gunung Ui San sudah tinggal beberapa hari lagi dengan care apakah ia harus mengabarkan berita seluruh partai yang ada? Jikalau ia berangkat ke atas gunung Xiong San, kuil Xiao Lin Xi untuk menemui Yan Yan Tai Su, ya kalau ada semisalnya ia tak ada di gunung bukankah perjalanannya hanya sia-sia belaka bahkan sudah membuang banyak waktu? Setelah berpikir bolak-balik akhirnya ia merasa langsung berangkat ke gunung Ui San jauh lebih baik, setelah tiba di gunung Ui San puncak si Simhang baru melihat bagaimana keadaan selanjutnya kemudian baru mengambil keputusan. Demikianlah tanpa ragu-ragu lagi pemuda tersebut segera melarikan kudanya menuju ke arah selatan. Tan Kia Beng setelah meninggalkan gunung pasir dan memasuki daerah perbatasan, hatinya secara mendadak jadi tenang kembali. Diam-diam pikirnya di hati, perjalananku kali ini ke gunung pasir walaupun sudah bertemu dengan ayahku tapi aku pun sudah kehilangan hubungan dengan Suhau, masih ada lagi si penjagal selaksali, Huhang ayah beranak serta Hayatian Sinsu ayah beranak. Jikalau mereka sampai terjatuh ke tangan pihak Isana keburang emas maka keadaannya akan menjadi celaka, karena persoalan ini ia mulai merasa bahwa terselenggaranya pertemuan puncak para jago di gunung Ui San tepat pada waktunya mungkin sekali merupakan suatu tiupan terhadap dirinya, karena sekarang Hayatian Sinsu masih berada di gunung pasir kabar berita Cusulieti yang pun belum diketahui hanya berdasarkan keputusan tiga orang penyelenggara saja mana mungkin bisa diadakan tetapi setelah ia memasuki daerah Wancing dan melihat keadaan di sepanjang jalan dengan cepat pendapat yang semula tersapu lenyap dari benaknya. Kiranya selama beberapa hari ini di sepanjang jalan kelihatan orang-orang bulim dengan berkelompok maupun berjalan sendirian menuju ke arah gunung Ui San walaupun ia tidak begitu kenal dengan orang itu tetapi dari pembicaraan mereka sepanjang jalan membuktikan bila apa yang didengarnya selama ini sedikit pun tidak salah dengan demikian hatinya pun merasa rada lega. Karena jaraknya dengan waktu pertemuan masih ada 10 hari peduli bagaimanapun sebelum pertemuan tersebut dibuka ia pasti sudah tiba di sana, maka walau pihak di sana keburang emas ada rencana busuk terhadap orang-orang bulim, tetapi ia masih ada waktu buat memberitahukan berita ini kepada semua partai agar mereka bisa melakukan persiapan terlebih dahulu. Hari itu ia sudah tiba di kota Suwonjan, kalau dihitung-hitung dengan jari maka masih ada 5 hari lamanya menjelang pembukaan pertemuan puncak para jago. Karena waktu masih terlalu pagi dan selama ini disebabkan terlalu sibuk sehingga waktu untuk mandi pun tak ada, maka ketika tiba di kota besar tersebut ia lantas mencari sebuah penginapan yang rada besar untuk mandi sepuasnya kemudian setelah berganti dengan pakaian yang bersih sambil goyang-goyang kipas berjalan keluar dari kamar menuju ke rumah makan. Pada waktu itu tepat menjelang malam hari dan merupakan saat-saat yang paling amai di dalam rumah makan tersebut, baik di atas loteng maupun di bawah loteng sudah penuh dengan manusia. Seng pelayan setelah ubek-ubekan setengah harian lamanya terakhir ia berhasil mendapatkan sebuah tempat yang semeja dengan orang lain. Mungkin dikarenakan pelayan tersebut melihat dandanan Tan Kiya Beng seorang shulu chai maka ia pun dicarikan semeja dengan seorang sastrawan yang memakai pakaian sangat perlente. Ketika sastrawan itu melihat ia berjalan mendekat, dengan kening yang dikerutkan segera menunduk sambil minum air tehnya. Boleh dikata orang itu sama sekali tidak ambil gubris terhadap dirinya. Tan Kiya Beng yang melihat orang itu bersikap amat sombong, ia pun malas untuk menggubris. Setelah memesan santapan, sinar matanya mulai menyapu sekeliling tempat itu dengan harapan bisa menemukan orang yang dikenal olehnya. Tetapi akhirnya ia dibuat kecewa, walaupun di atas loteng banyak orang tetapi tak seorang pun yang dikenal. Ketika itulah seng pelayan sudah menghidangkan sayur serta arak, akhirnya dengan kepala ditundukkan ia mulai bersantap tanpa mencari-cari lagi. Mendadak. Toa koka sudah berkelana kemana-mana dan mempunyai pengalaman yang sangat luas. Coba kau terkas siapakah yang kemungkinan besar bakal berhasil merebut gelar jago pedang nomor wahid di seluruh kolong langit. Untuk kali ini dari tetangga meja berkumandang keluar suara seseorang yang amat kasar. Kembali terdengar suara seseorang yang serak dan nyaring tertawa terbahak-bahak. Haa, 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 jt, kau terlalu memandang tinggi toa kamu, manusia-manusia kasar semacam kami ini. Ini mana berhak untuk membicarakan perebutan gelar parang hiong dari seluruh kolong langit ia merandek sejenak. Kemudian dengan suara setengah berbisik tambahnya, keadaan dari bulim pada saat ini sudah berubah sangat hebat. Manusia-manusia angkatan muda yang munculkan diri pun sangat banyak sehingga sukar dihitung. Peristiwa kereta maut yang tempo dulu sudah cukup membuat. Seluruh dunia Kang Ou jadi tidak tenang, setelah itu Liok Lim Sin Cie serta Sam Kuang Sin Nye memecahkan teka teki ini dengan membongkar kedoktai Gak Chung Chu sebagai biang keladi dari semua perbuatan ini. Siapa tahu pada hari itu juga Liok Lim Sin Cie kena dilukai oleh seseorang di tengah kalangan itu juga. Coba kau pikir seberapa lihainya ilmu silat dari orang itu. Orang ini dapat melukai Liok Lim Sin Cie memang bolek dikata sangat luar biasa sekali potong seseorang dengan suara yang serak dan keras. Tahukah kau berasal dari aliran perguruan manakah orang itu? Katanya, E.I. Kelabang Emas, Kelabang Emas, Nama yang sesungguhnya aku kurang jelas, kalau Kelabang Emas tersebut tentu akan berhasil merebut gelar jagoan pedang nomor wahid dari seluruh kolong langit. Belum tentu, belum tentu orang yang lihai masih sangat banyak jumlahnya. Semisalnya saja jagoan yang bergelar Et Kiam Siaw Mo Chai atau si jago pedang-pedang yang membasmi bibit. Kepandaian silatnya benar-benar sangat mengerikan. Sewaktu ada di gunung Tai San dengan seorang diri ia bergebrak melawan tujuh orang Chiang Bun Jin, di atas kuil Kun Tengkuan di gunung Gow Yei mengalahkan sepuluh orang iblis lihai, bahkan seorang diri menyapu habis perkampungan Tai Gak Chung, setiap perbuatan yang ia lakukan tentu merupakan suatu peristiwa yang menggetarkan dunia Kangow. Apakah kau tidak tahu akan peristiwa ini? Tan Kia Beng yang mendengar perkataan tersebut dalam hati diam-diam merasa keheranan, pikirnya, yang dimaksudkan keburang emas mungkin sekali orang-orang dari Isana keburang emas, tetapi siapakah yang dinamakan Et Kiam Siaw Mo Chai atau si jago pedang yang membasmi bibit iblis itu? mendadak terdengaral manusia yang bersuara kasar itu berseru kembali, Siaw Teh adalah seorang yang goblok dan berpengalaman picik, sudah tentu tak akan mengetahui persoalan tersebut, sebetulnya siapakah si Et Kiam Siaw Mo Chai itu menurut berita yang tersiar, katanya orang ini adalah ahli waris dari Teh Leng Kau Ju yang pernah menggetarkan seluruh dunia persilatan pada 50 tahun yang lalu. Ia memiliki sedilah pedang pusaka yang dapat menabas putus barang apa saja, bahkan katanya pedang tersebut bisa terbang untuk membunuh orang jika ditinjau menurut perkataanmu, kemungkinan sekali ia bisa bergebrak amat seru dengan pihak orang-orang Isana keburang emas. Soal ini sulit diduga. Tapi menurut pengelihatanku, pihak Isana keburang emas pasti bukan tandingannya, pada saat inilah Tankiya Beng baru sadar kembali bahwa orang lain sedang membicarakan dirinya. Teringat gelar Et Kiam Siaw Mo Chai atau si jagoan pedang yang membasmi bibit iblis, hampir-hampir saja nasi yang sudah dimakan akan muntah keluar lagi pada masa yang lalu. Orang-orang dunia Kango kebanyakan memaki dirinya dengan sebutan Sianakan Iblis, tak disangka menurut berita yang tersiar pada saat ini ia sudah memperoleh gelar yang demikian bagus dibengar. Selagi ia merasa kegelian dalam hatinya, tiba-tiba terdengarlah si sastrawan yang duduk di hadapannya tertawa dingin tiada hentinya, sedang sepasang matanya dengan memancarkan cahaya dingin menyapu sekejap ke arah kedua orang itu. Tindak tanduknya yang sangat aneh dan di luar dugaan ini tidak mendatangkan perhatian dari kedua orang yang sedang berbicara, tetapi Tan Kiya Beng yang duduk di hadapannya dapat melihat seluruh kejadian ini dengan nyata. Ia merasa sastrawan ini mempunyai wajah yang tampan dengan bibir yang berwarna merah, gigi rata lagi putih, wajahnya sangat menarik hati. Cuma sayang di antara kerutan alisnya secara samar-samar tersembunyi suatu hawa dingin yang dapat membuat setiap orang bergidik. Tenaga dalam yang dimiliki pemuda tersebut pada saat ini telah berhasil mencapai taraf kesempurnaan, dengan ketajaman matanya ia dapat merasakan bila si sastrawan yang berada di hadapannya tak lain adalah seorang jagoan liha yang sedang menyembunyikan asal-usulnya. Kebanyakan orang-orang yang berkelana di dalam dunia Kang Owe, sebagian besar suka mengikat petali persahabatan dengan orang lain, sudah tentu Tan Kiya Beng sendiri pun tidak terkecuali. Ketika dilihatnya pihak lawan memiliki beberapa hal yang mencurigakan dan terasa sangat aneh, dalam hatinya lantas ada maksud untuk mengikat petali persahabatan dengan orang itu. Siapa sangka, belum sampai ia mengucapkan sepatah kata mendadak terlihat sesosok bayangan manusia berkelebat lewat. Seorang syuyucai yang mencekal sebuah kipas terbuat dari emas dengan langkah yang gagak sudah berjalan ke hadapan. E-e-i, anakan iblis tegurnya sambil menuding wajah pemuda tersebut dengan menggunakan kipasnya. Kau masih teringat dengan aku si pek, klok susang si cipeng semula Tan Kiya Beng rada melengak, tetapi sebentar kemudian keningnya sudah dikerutkan. HMMM kalau berbicara harap sedikit tahu kesopanan serunya rada dong kol. Ha-a-a, 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 ayoh jalan rasa dendam yang terkandung di dalam hati aku orang sisi sudah tak bisa ditahan lagi. Tapi, bukankah di antara kita tak ada kaitan permusuhan apapun mengapa kau membenci diriku Tan Kiya Beng rada kebingungan juga dibuatnya. HMMM, aku orang sisi ada ikatan permusuhan sedalam lautan dengan pihak teh lengbun kalian, seharusnya kau masih ingat dengan Heng Sanit Ho bukan pada saat inilah Tan Kiya Beng baru teringat. Jika pek, klo susang bukan lain adalah anak murid dari Heng Sanit Ho, tak terasa lagi alisnya dikerutkan. Suhumu punya maksud jelek untuk merebut pedang pusak aku lalu memukul jatuh pula diriku ke dalam jurang, tindakan kasar dan buas semacam ini kendati dibunuh mati pun sesuai, kenapa kau harus mengungkap kembali persoalan ini HMMM? Sungguh enak sekali perkataanmu bentak pek, klo susang dengan gusar. Dendam kematian guru beratak. Bisa dibendung malam ini juga aku orang sisi akan cabutnya wa anjingmu. Belum sempat Tan Kiya Beng mengucapkan sesuatu, si sastrawan yang duduk di hadapannya sudah bangun berdiri. Menghadapi manusia sombong semacam ini kenapa Tan Heng harus banyak cingcong gebah saja diadari sini teriaknya. Mendengar si sastrawan itu pun ikut-ikutan Tan Kiya Beng dibuat semakin melengah, diam-diam ia merasa keheranan. E-e-i, bagaimana mungkin ia pun tahu akan namaku pikirnya dalam hati. Ketika itu dari sakunya si sastrawan tersebut sudah mengambil keluar setahil perak dan dilemparkan ke atas meja, kemudian kepada peklo susang katanya dingin, ayoh jalan kalau mau adu jiwa lebih baik di luar kota saja, rumah makan bukan disediakan untuk berkelahi. Di dalam anggapan peklo susang ia sudah salah menduga si sastrawan tersebut adalah kawan dari Tan Kiya Beng, sudah tentu dalam hatinya sama sekali tidak menaruh rasa nyari terhadap dirinya. Ha-a-a, 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 kau berebut hendak jual nyawa demi kawan, dalam hati aku orang sisi merasa amat kagum jika kau punya kepandaiakun ayoh ikutilah diriku serunya sambil dongakan kepalanya tertawa seram. Sereet di dalam sekali kelebatan saja ia sudah melayang keluar melalui jendela disusul oleh si sastrawan tersebut tanpa banyak ragu-ragu lagi. Menghadapi keadaan semacam ini sudah tentu Tan Kiya Beng tak dapat mengundurkan diri dengan demikian saja, terpaksa ia pun harus ikut juga meluncur keluar lewat jendela. Tiga sosok bayangan manusia dengan menyempok angin laksana sambaran petir meluncur ke arah depan, hanya di dalam sekejap matel, telah tiba di sebuah pohon siong di luar kota. Hei bangsa cilik teriak si pek klok suseng sambil putar badan dan tertawa tergelak. Tempat yang aku pilihkan untuk mengubur mayatmu masih dihitung tak jelekkan HMM. Kau anggap malam ini dirimu pasti memperoleh kemenangan dingustan Kiya Beng dingin. Tetapi menurut penglihatanku, aku rasa pemandangan ini bakal menjadi tempat kediamanmu untuk selamanya di atas paras muak pek klok suseng perlahan-lahan terlintas suatu napsu membunuh yang amat tebal, kipasnya kontan dipentangkan lebar-lebar. Hei, hei hei, lebih baik kau tidak usah banyak cerwet lagi, teriaknya dingin kita lihat saja siapa yang bakal menetap di sini untuk selamanya si sastrawan yang berpakaian perlente yang duduk semeja dengan Tantia Beng tadi mendadak mendungakan kepalanya ke atas lalu tertawa dingin tiada hentinya. Hei, hei hei hei, kau berani sombong tidak lebih karena mengandalkan kekuatan dari kedua orang setan tua yang kau sembunyikan di dalam hutan, hei, kenapa tidak suruh mereka cepat-cepat menggelinding keluar rejeknya ketus. Baru saja perkataan tersebut diucapkan keluar, mendadak dari dalam hutan berkumandang keluar suara bentakan yang amat nyaring dari seseorang, bocah, kau sungguh kurang ajar. Usiamu masih kecil tapi berani benar memaki orang sesukanya. Tentunya kau sudah kurang mendapat pengajaran dari orang tuamu. Dari balik hutan segera berkumandang keluar suara langkah manusia disusul munculnya dua orang tauti yang tua yang rambutnya serta jenggot sudah memutih semua. Di atas punggung masing-masing tersoranglah sebilah pedang yang antik dan kuno. Sikapnya amat gagah, keren dan amat wibawa. Setelah mengalami berbagai peristiwa selama ini, maka sifat dari Tan Kiya Beng pada saat ini tidak seberangasan seperti tempo dulu lagi, buru-buru ia merangkap tangannya menjura. Tolong tanya Tauti yang berdua berasal dari aliran mana sapanya. Mereka adalah Chi Siong, Ku Siong kedua orang supeku teriak sipek, klok suseng dengan suara yang keras. Bangsat cilik malam ini kau serahkan saja nyawamu oong, begitu air muka Tan Kiya Beng berubah sifat sombongnya. Tiba-tiba si sastrawan berpakaian perlente itu tertawa terkekeh-kekeh. Hei, 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 orang yang berjalan di paling depan kurang lebih mempunyai 60 tahun hasil latihan, sedang yang belakang masih terpaut jauh. Tenaga murninya paling banter cuma ada 43 tahun hasil latihan saja katanya Lantang. Hei, Tan Heng, jika kau tidak ingin bergerak, bagaimana kalau siyaute yang turun tangan mewakili dirimu begitu perkataan tersebut diucapkan, seluruh hadirin yang ada di tengah kalangan rata-rata dibuat tergetar dan terperanjat, sekalipun Tan Kiya Beng sendiri juga tidak terkecuali. Bagi seorang jago luakang yang sudah berpengalaman, untuk melihat apakah tenaga luakang seseorang telah mencapai kesempurnaan atau belum memang suatu pekerjaan yang sulit, tetapi ia dapat pula ada berapa tahun hasil latihan tenaga luakang lawan, kejadian ini jarang dijumpai. Dalam keadaan terperanjat, Chi Siong lantas tertawa terbahak-bahak. Hahaha, untuk beberapa saat hampir saja pintu kena kau gertak, teringat nama kosong dari aku Chi Siong tidak pernah kedengaran disebut orang, bagaimana mungkin orang-orang dari kalangan dunia kangow bisa mengetahui sudah ada berapa tahun kah hasil latihan tenaga luakangku kalau kau tidak percaya bagaimana kalau aku hantar kau untuk berangkat ke akhirat jengek. Seng sastrawan berbaju perlentes sambil tertawa manis. Tampak bayangan manusia berkelebat lewat, mendadak dari sisi hutan berkumandang keluar suara jeritan kesakitan dari seseorang yang menyayat hati. Pela Tak Chi Siong belum sempat mencabut keluar pedangnya. Seng tubuh tau-tau sudah mencelat sejauh satu kaki lebih dan rubuh ke atas tanah dengan sangat keras, darah segar munkrat keluar bagaikan air pancuran dari ketujuh buah lubangnya, jelas nyawanya sukar dipertahankan lagi. Tindakan dari si sastrawan berbaju perlente ini benar-benar berada di luar dugaan Tan Kiabeng, ia mimpi pun tidak pernah menyangka kalau orang ini memiliki kecepatan gerak yang benar-benar luar biasa dan kejam, ganas, telengas. Walaupun pada waktu itu di dalam terburu-buru ia tak dapat melihat jelas bagaimanakah dia turun tangan, tetapi, menurut kesimpulan berdasarkan pengalamannya selama ini, Chi Siong Chi tentu terpukul mati karena suatu serangan tenaga luakang tingkat tinggi. Sungguh amat dah suat tenaga luakang yang dimiliki orang ini diam-diam pikirnya dalam hati. Sekalipun aku sendiri harus menggunakan tenaga murni Jihek Koan Nen Chin Hie untuk melancarkan serangan pun, belum tentu bisa membinasakan Toh Osutua ini hanya dalam satu jurus pikirannya mendadak berkelebat, bagaikan sambaran kilat ia berkelebat menuju ke sisi tubuh Chi Siong Chi lalu bongkokkan badan siap-siap hendak memeriksa di mana letak lukanya. Belum sempat ia turun tangan, mendadak terdengarlah suara bentakan keras berkumandang memenuhi angkasa, Ku Siong Chi beserta Pek Klo Suseng bersama-sama sudah turun tangan melancarkan serangan. Serentetan cahaya tajam yang menyilaukan mata, satu sebelah kiri yang lain dari sebelah kanan menggencet datang. Melihat tindakan mereka itu saking mendongkolnya, pemuda kita kerutkan alisnya kencang-kencang. Manusia ini bukannya aku yang bunuh, kenapa mereka jatuhkan rasa hekinya ke badanku diang-diam pikirnya dalam hati. Tetapi perkataan semacam ini sudah tentu tak mungkin bisa diutarakan dari mulutnya. Melihat datangnya hawa pedang yang berdesir dan segulung demi segulung melanda datang, badannya segera bergeser satu langkah ke samping setelah itu melayang mundur sejauh lima depa ke arah belakang. Tahan jangan keburu turun tangan bentaknya keras. Biar aku periksa dulu luka dari toa tiang ini. Bangsat teriak ku syongci dengan penuh kegusaran, sepasang matanya berubah jadi merah membara. Apakah kau masih tidak puas dengan tindakanmu yang sangat kejam ini? Sereet Sereet cahaya pedang berkelebat mengurung seluruh tubuh pemuda tersebut, datangnya serangan amat ganas dan mengandalkan unsur-unsur kekalapan. Pek Lok Suseng sendiri pun dengan senjata kipas di tangan kiri pedang di tangan kanan melancarkan serangan bagaikan curahan air hujan, setiap gerakannya tentu ditujukan ke arah bagian tubuh yang membahayakan. Tindakan mereka yang serabutan ini sudah tentu membuat Tan Kya Beng amat kegusaran, ia tertawa terbahak-bahak. Jadi kalian sudah bulatkan tekat untuk mencari gara-gara dengan diriku teriaknya keras. Tan Heng, menghadapi manusia-manusia yang tidak tahu diri semacam mereka kenapa harus banyak bicara lebih baik cepat-cepat hantah mereka sehingga kedua orang itu bisa segera melakukan perjalanan jauh. Perkataan itu tidak lain diucapkan oleh si sastrawan berpakaian perlente itu, sikapnya pada saat ini seperti juga dengan seorang yang tiada urusan, sambil bergendong tangan berdiri di sisi kalangan dengan tenang. Dalam hati setiap orang memang tidak luput memiliki sifat ingin menang, apalagi manusia semacam Tan Kya Beng yang memiliki kepandaya ilmu silat yang sangat tinggi. Perkataanku Xiong Chi yang tidak pakai aturan ditambah lagi demonstrasi dari si sastrawan berpakaian perlente tadi memaksa dia mau tak mau harus turun tangan juga. Tetapi, sekalipun begitu sebelum turun tangan ia sudah memberi peringatan terlebih dahulu, Sekali lagi aku orang Sitan memberi peringatan, jikalau kalian tidak mau tahu keadaan dan mengundurkan diri teratur, Chi Xiong Chi adalah satu contoh yang paling jelas tetapi jawaban yang didapat tidak lebih adalah meningkatnya serangan yang jauh lebih ganas, seketika itu juga ia kena tergulung masuk ke dalam cahaya tajam yang menyilaukan mata. Sampai detik itu Tan Kya Beng tidak buka suara lagi, sedangkan Ku Xiong Chi berdua yang menganggap musuhnya telah masuk jebakan mendesak lebih ganas lagi. Tetapi, dibalik kesemuanya ini mereka sama sekali tidak merasa bahwa lemaut sudah menanti mereka, dari atas kepala seng jagoan cilik yang mereka kurung, secara tiba-tiba mengepul keluar hawa murni yang berwarna hijau serta putih. Tiba-tiba, dari tengah kalangan berkumandang suara tertawa dingin yang sangat menyeramkan tubuh Ku Xiong Chi bersama-sama dengan pedangnya terpental ke tengah udara diiringi jeritan kesakitan yang mendirikan bulu Roma. Badannya kontan kena terlempar jatuh ke tengah rumputan, darah segar munkrat keempat penjuru bagaikan curahan hujan hingga tanah di sekeliling tempat itu sudah berubah jadi merah. Pertempuran segera berhenti. Pek Klo Xuseng saking terperanjatnya berdiri mematung bagaikan arca, bahkan untuk bergeser selangkah pun tidak berani. Melihat kejadian ini Tan Kya Beng lantas dongakan kepalanya tertawa tergelak. Hahaha, ayo cepat pergi dari sini bentaknya keras. Kalau ingin menuntut balas berlatihlah beberapa tahun lagi. Sekarang aku orang si tan tiada maksud melukai dirimu Pek Klo Xuseng tidak berani banyak cakap lagi. Setelah melirik sekejap ke arah pemuda tersebut dengan sinar mata penuh kebencian, ia berkelebat masuk ke dalam hutan dan di dalam beberapa kali loncatan sudah lenyap dari pandangan. Pada waktu itulah, dengan ringan si sastrawan berbaju perlente melayang datang menyongsong dirinya. Wah, kepandayan silat yang baru saja Tan Heng gunakan benar-benar luar biasa serunya sambil tertawa keras. Tan Kya Beng tersenyum. Aha cuma suatu permainan cakara yang mana mungkin bisa dibandingkan dengan kepandayan Heng tai HMM manusia yang betul-betul licik, diam-diam maki si sastrawan berpakaian perlente itu dalam hatinya. Hanya sedikit urusan ini saja tidak suka diutarakan. Hektometer, kurang ajar, tetapi di luaran ia tetap tersenyum. Heng tai terlalu meninggi-ninggikan diri Siao Teh serunya. Oh oh, ya entah siapakah nama Heng tai berkat pertolongan dari Heng tai tadi, Siao Teh tadi sangat berterima kasih. Siao Teh si kiam bernama Soat Lang, telah lama mengagumi kepandayan dari Tan Heng. Tidak disangka secara tidak sengaja akhirnya kita bisa bertemu juga hal ini benar-benar patut digerangkan ia merandek sejenak. Lalu tambahnya, kedatangan Tan Heng kemari, apakah ingin ikut di dalam perebutan gelar jagoan pedang yang bakal dilangsungkan di Gunung Uisan? Benar, cuma saja aku tiada maksud untuk merebut gelar jagoan pedang nomor Wahid dari Kolong Langit. Aku cuma ingin menonton saja mereka berdua sambil bercakap-cakap melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke kota Suwon Jan. Agaknya kiam Soat Lang ini ada maksud hendak mengikat tali perahabatan yang lebih erat lagi dengan pemuda kita, ternyata ia pun sudah berdiam di sebuah kamar dalam rumah penginapan yang sama, dengan demikian hubungan mereka berdua pun semakin erat lagi. Pada mulanya dalam hati Tan Kia Beng memang ada maksud untuk beristirahat selama dua hari di dalam kota Suwon Jan tersebut, kini setelah memperoleh seorang kawan baru, hatinya semakin gembira lagi. Melihat berdua mulailah membicarakan persoalan-persoalan besar yang terjadi di Kolong Langit. Usia dari kiam Soat Lang kelihatannya tidak seberapa besar, tetapi terhadap keadaan situasi dalam bulim mengetahui sangat jelas bagaikan melihatan jari tangan sendiri, terutama sekali terhadap ilmu silat dari aliran-aliran serta partai-partai yang ada pada saat ini. Akhirnya pembicaraan mereka beralih lagi ke dalam soal kepandayan silat yang dimiliki Tan Kia Beng sendiri, sedang kiam Soat Lang pun mengulangi kembali pertanyaan tempo. Dulu, menurut penglihatanku kepandayan yang digunakan Tan Heng tadi mirip sekali dengan sebangsa siantian Hie Kang, entah berasal dari aliran manakah kepandayan tersebut Tan Kia Beng yang melihat dua kali ia orang mengajukan pertanyaan tersebut, dalam hatinya tanpa terasa sudah jauh lebih waspada. Eh, kepandayan tersebut memang sebangsa siantian Hie Kang, jawab sekenanya. Sedang beradal dari manakan kepandayan tersebut, Xiao Teh sendiri pun tidak tahu kiam Soat Lang tertawa terbahak-bahak, ia tidak melanjutkan lagi pertanyaannya, bahan pembicaraan pun segera berubah. Tan Heng ujarnya kemudian. Menurut apa yang aku dengar, katanya kau memiliki sebilah pedang kiam Cheng Giyok Hun Kiam. Entah bolehkah Xiao Teh pinjam sebentar untuk dilihat ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Tidak boleh Tan Kia Beng pun tertawa lantang. Ia segera mencabut keluar pedannya lalu diangsurkan ke tangannya. Kiem Soat Lang segera menerimanya, setelah dipermainkan sebentar tiba-tiba selintas perubahan yang sangat aneh berkelebat di atas wajahnya sejenak kemudian ia baru angsurkan kembali pedang tersebut ke tangan pemuda kita. Kepandaian silap Tan Heng sangat sempurna, mendapat bantuan pula senjata tajam semacam ini, di dalam pertemuan di Gunung Uisan kali ini, aku pastikan gelar jagoan pedang. Nomor wahid dari kolong langit pasti akan terjatuh ke tanganmu katanya sambil tertawa terbahak-bahak. Tan Kiyabeng sendiri pun tertawa keras, Kim Hengkau terlalu memuji. Selamanya si Yau Teh tidak punya pikiran semacam ini Kiem Soat Lang tertawa dingin, ia lantas bangun berdiri mohon pamit. Malam sudah jauh kelam. Tan Hengkau baik-baiklah beristirahat setelah masing-masing mengucapkan selamat malam, kedua orang itu pun segera berpisah untuk beristirahat di dalam kamarnya sendiri-sendiri. Setelah Kiem Soat Lang berlalu, mendadak Tan Kiyabeng merasakan pikirannya tidak tenang, kepala terasa pening seluruh badan amat dingin. Di samping itu di atas jalan darah Siaw Siang Hiatnya timbul perasaan kaku dan linu, kemudian mengikuti aliran urat Taim langsung menerjang ke dalam Tionghu. Tak terasa lagi ia merasa sangat terperanjat, pikirnya, ah-ah-ah jelas tanda ini menunjukkan kalau aku sudah terkena racun begitu merasakan dirinya tidak beres, buru-buru seluruh jalan darahnya ditutup tetapi keadaan pada saat ini sudah rada terlambat. Racun ganas itu sudah merembes ke seluruh badan, tubuh pun mulai gontai. Dengan cepat ia merontak untuk merangkak naik ke atas pembaringan, ia bersiap-siap mau menggunakan tenaga. Luakangnya untuk desak keluar racun tersebut, siapa sangka sedikit hawa murni pun tak dapat digunakan lagi. Berturut-turut ia menggunakan tenaga murni Sian Im Kong Sah, Tek Tiap Sien Keng bahkan Jie He Kun Yan Chin Hie, hanya sayang ketiga macam hawa murni tersebut tak satupun yang bisa terkumpul kembali. Akhirnya ia putus asa dan menghela nafas panjang, dalam hati ia mengambil kesimpulan bahwa orang yang turun tangan jahat terhadap dirinya kalau bukan Kiem Soat Lang tentu Bek Lok Es Useng adanya. Sedang bagian dari Kiem Soat Lang jauh lebih besar, hanya saja ia tak tahu sejak kapan si sastrawan tersebut sudah turun tangan terhadap dirinya dan mereka menggunakan care apa ia melepaskan racun tersebut ke dalam badannya.